Intro Kembali lagi dengan saya Fikar Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dan tips Cara mengatasi iklan atau notifikasi iklan yang bundle Yang ada di notifikasi handphone teman-teman Seperti ini Ini bahkan iklan ini condong kepada penipuan dan juga Menginterogasi orang gitu ya Oke sebaiknya jangan pernah klik iklan-iklan yang seperti ini Yang sudah tidak jelas Nah iklan ini masuk Sebabnya karena olah kita sendiri yang belum paham ya Cara menggunakan internet yang benar Oke biasa ini handphone bapak-bapak banyak yang seperti ini Oke nah cara mengatasinya Disini kita lihat terlebih dahulu di google chrome nya Nah disini sudah ada notifikasi bahwasannya Sudah ada 3 iklan yang barusan kita lihat di notifikasi bar nya Nah seperti itu Cara mengatasinya kita masuk aja ke google chrome Sebelum kita lanjut Mohon luangkan sedikit waktu Anda untuk mendukung channel kami Vikartek Dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen Agar channel Vikartek terus berkembang dan mampu memberikan informasi terupdate seputar android dan laptop Oke sebelumnya saya jelaskan sedikit apa penyebab iklan ini bisa muncul Penyebabnya adalah pada saat proses kita download sebuah fail atau video yang ada di web Pada saat kita masuk ke web tersebut Kita harus allow atau izinkan notifikasi terlebih dahulu Baru bisa download Nah itulah permasalahannya pada saat kita klik allow Maka dia akan keluar notifikasi iklan yang seperti ini Oke cara mengatasinya teman-teman klik di titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Nah selanjutnya teman-teman masuk ke setelan Apabila sudah tampil seperti ini teman-teman scroll ke bawah Masuk ke setelan situs Nah disini teman-teman masuk ke setelan situs Kalau sudah pilih notifikasi Ya notifikasi Kita masuk ke notifikasi Dan disini sudah ada notifikasi yang diizinkan Oke coba kita lihat ya Ini hanya satu notifikasi yang sudah diizinkan Ini dia Oke 19 notifikasi saya sudah blokir ya Makanya disini ada satu lagi yang harus di blokir Nah sebelumnya kita lihat dulu webnya www.nata Oke Kita lihat di notifikasi bar ini apakah benar atau sama webnya Sama www.nata.pro ya Oke gitu Kalau sudah sama kita masuk aja ke web ini atau klik disini Nah Teman-teman tinggal non aktifkan tampilkan notifikasi ini Seperti ini aja Kalau sudah tinggal kembali maka ini secara otomatis akan masuk ke mode blokir Webnya tidak akan menampil lagi notifikasi yang tidak bermanfaat seperti tadi ya Oke semoga berhasil dan Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibuat tutorialnya komen aja di bawah Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya